Kepala Bidang Administrasi Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Sukabumi tinjau pembangunan jembatan Cilele atau yang dikenal dengan jembatan Ciambar dengan nilai pembangunan 2,4 miliar yang bersumber dari dana APBD. Pembangunan tersebut berada di Kampung Babakan Gobang, Desa Cibunarjaya, Kecematan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Pendiawan tersebut bertujuan untuk melihat langsung proses pembangunan jembatan sebab sebelumnya jembatan tersebut yang menjadi akses utama jalan masyarakat sudah tidak layak untuk dilalui oleh pengguna jalan. Jadi kami dari Sekda Kabupaten selama ini ingin memastikan yang pertama bahwa kegiatan atau pembangunan ini sesuai dengan perencanaan rehabilitasi jembatan Cilele yang keduanya termasuk juga karena hari ini awal dari pelaksanaan dan termasuk penutupan ruas jalan kami mengharapkan juga terutama masyarakat Ciambar untuk bisa mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan jembatan Cilele. Saya merasa syukur Pak ya mengapresiasi perlihatan ini yang mudah-mudahan jalur Ciambar nanti mungkin menjadi jalur pertama untuk bisa milih Ciambar. Ada pun kami dari Paruguda Pak sebagai ekses dari pembangunan ini gitu ya apalagi karena lalu lintas, lalu lalang masyarakat Ciambar memang melalui lintasan dari kecamatan Paruguda dan kita mengapresiasi semoga ke depan kecamatan Ciambar dengan terbangunan jembatan ini lebih maju lah Pak lah ada pun transportasi-transportasi Ciambar pun lebih lancar Pak, itu yang kami menyarapkan. Sementara itu, pengguna jalan yang biasa menggunakan jembatan terpaksa harus mutar arah menggunakan jalan alternatif selama pembohongan tersebut terselesaikan. Ya kalau untuk ke depannya sih bagus, cuman ya untuk sekarang sih kita masih harus puter-puteran ya kalau dilihat dari bensin ya lebih banyak makan bensin tapi ya mau gimana lagi demi ke depannya gitu ya sekitar 2 kiloan mah ada, 2 kilo karena kita jalan pasar kan jalan gobang, lumayan jauh lah Dari Ciambar, Rudi Tanjung, mengabarkan